Gersak seorang guru honorer di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Vira, saat mengikuti ujian seleksi P3K dalam kondisi stroke. Guru honorer bernama Imas Kustiani dilotong oleh petugas dan akhirnya menahis di depan komputer. Beginilah nasib guru honorer K2 asal SD Negeri Wacimekar I, Desa Wacimekar, Kejamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Meski dalam kondisi stroke, Imas Kustiani tetap berjuang untuk mengikuti seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dikutip dari akun Instagram CPNS Indonesia.id, Imas Kustiani, guru honorer berusia 53 tahun itu, sudah menderita penyakit stroke selama 7 tahun. Namun selama ini ia tak kena lelah dan putus asa untuk memberi ilmu pengetahuan kepada muridnya. Semangat juang Imas Kustiani untuk mengajar demi mencerdaskan anak-anak Karawang, mendapat dukungan penuh dari para murid, guru, dan kepala sekolah. Berbekal ijazah sarjana bidang pendidikan, Imas Kustiani berharap bisa meningkatkan statusnya dari guru honorer K2 menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nasib Imas sangat memprihatinkan saat datang ke lokasi seleksi ujian dalam kondisi stroke. Awalnya ia berjalan menggunakan tongkat sambil dipegang oleh seorang petugas dan keluarganya. Dalam video yang viral tersebut juga terlihat kondisi Imas Kustiani duduk istirahat dan diberikan minum oleh keluarganya. Kemudian petugas menggotong Imas Kustiani dibawa ke dalam ruangan seleksi P3K secara online. Selanjutnya setelah Imas duduk di depan meja komputer, ia terlihat menangis dan menyebutkan nama Allah sambil melihat kedua tangannya yang stroke. Kondisi Imas Kustiani membuat semua pihak sedih dan prihatin karena melihat perjuangan dan kerja kerasnya. Kondisi Imas Kustiani membuat semua pihak sedih dan prihatin.